Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya ulang, cuma mengingat yang dulu itu, cuma sayo ngutip lagi begitu ya. Perceraian? Misal talak, ya. Iya. Terus, sayo juga pernah menyampaikan sama kawan bahwa yang itu tidak boleh dipermainkan. Cuma sayo menyampaikan itu ngutip yang tegas itu. Cuma saya agak lupa juga itu, apa sayo ngutip itu pakai usahnya begitu. Cuma sifatnya menyampaikan sama orang. Cuma saya ngutip yang tegas itu begitu. Baik, masyarakat. Dan kedua, saya juga nak bertanya. Misalnya ada orang yang baca sigut ini, cuma dia itu tidak tahu artinya, apa artinya yang tegas itu. Karena dia itu yang tahu bahasa Indonesia. Ketiga ini, ada orang cakap sinayu, tapi tidak ada niat, dia bingung. Terus, ada saudaranya ngomong, rujuk. Dia suruh rujuk, padahal orang ini tidak ada niat. Jadi, dia ini bingung juga, ya rujuk-rujuk. Ajo, jadi bagaimana juga hukumnya itu, ya. Dan, dan keempat ini, ada yang ngucap tegas, tapi tidak ada yang dengar. Nah, dan istrinya pun dirasakannya. Dan dia setelah ngucap itu, dan tegas itu, dia ngucap rujuk sama istrinya. Karena dia itu tidak mengerti juga begitu. Nah, yang kelima ini, misalnya, orang ini kurang sehat. Istilahnya itu tidak pakai kontrol karena efek sakitnya orang ini, dia ngucap tegas depan istrinya, tapi dia itu masih ingat, sadar ngucapnya itu. Cuma, tidak pakai kontrol karena efek sakitnya itu, bagaimana juga hukumnya itu, ya. Karena dia itu setelah sehat, nyesal begitu, ya. Masih ada juga, nih. Ada yang bertanya juga, nih. Eh, misalnya, katanya dikiranya Kinayo, ini. Jadi saya bertanya juga sama Bu Ya, ini. Saya nak sampaikan juga, ini. Katanya dia pernah ngucap sama depan istrinya, ini dikiranya Kinayo, nih. Siapa tinggalkan yang haram itu pakai tinggal-tinggalkan dikiranya Kinayo, gitu. Ada lagi, nih. Tidak ada, kalau tidak ada jalan, mau diapain, begitu. Pernah orang ini tersebut, nih, betengkar, begitu. Apa itu Kinayo, apa bagaimana. Mohon jawabannya Bu Ya, semoga Bu Ya, diberikan umur panjang, Amin, 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 amin. Serta, diinggungnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta keluarga dan santri. Amin, ya. Saya sangat berterima kasih, Bang Bu Ya. Mohon jawabannya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan diputusmu, ya. InsyaAllah. Yang pertama adalah, kalau ada orang menghikayahkan, menceritakan, misalnya, perceraiannya seseorang, atau menceritakan tentang perceraiannya, itu tidak dianggap cerai ulang. Jadi hanya segera menceritakan, seorang suami menceritakan, saya dulu pernah berkata kepada istriku, engkau aku cerai, tidak akan jatuh cerai. Atau menghikayahkan, tentang contoh, misalnya. Seorang mengatakan contoh, tapi tanpa harus menunjuk istrinya, kecuali memberikan contohnya, di depan istrinya langsung begitu. Sambil memberikan isyarat tangan, itu baru jatuh nanti. Kalau hanya segera menghisahkan, itu adalah betul lah hikayah. Menghisahkan. Tidak akan jatuh. Tapi kalau menghisahkannya langsung dengan istrinya, istrinya langsung ditunjuk begitu, maka itu jatuh. Baik. Kemudian, apa tadi urutannya? Terus tentang masalah siwat itu, tidak paham siwat. Kalau orang yang tidak paham, artinya tidak jatuh. Karena tidak ngerti artinya sama sekali. Tidak jatuh, tidak mengerti. Jadi, orang kalau tidak mengerti, tidak bisa dihukum. Orang tidak mengerti, tidak jatuh, cerai. Misalnya, tidak mengerti. Kalimat talak itu apa sih artinya? Dia mungkin baru masuk Islam, atau bagaimana, tidak pernah berkumpul dengan komunitas kaum muslimin. Kemudian, dia mengucapkan, tidak akan ada artinya. Karena tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, tidak dihukum oleh Allah dengan ketidakmengertiannya. Seperti itu. Yang lain? Terus tadi cerai, terus dia tidak adanya cerai, tapi ada seorang yang nyuruh rujuk. Akhirnya dia diwas-was. Oh, tidak perlu. Tidak perlu diikuti. Rujuknya rujuk tidak berguna. Ternyata dia memang akhirnya ngomong rujuk. Padahal dia tidak merasa cerai. Tidak ada. Memang seolah-olah mengakui tentang percerainya. Tidak. Tidak dianggap. Jangan ragu-ragu. Kemudian, ada orang yang menceraikan di saat sendirian jatuh cerai. Tidak ada orang yang dengar. Tidak ada yang dengar. Hanya istri. Asalkan sudah diucapkan. Karena keluar dengan lesan. Dengan lesannya. Yang penting di lesannya. Kalau di hati tidak jatuh cerai. Masih di hati tidak jatuh cerai. Tapi sudah diucapkan, biarpun tidak ada saksi, tidak ada orang, tetap jatuh cerai. Kemudian dia merujuk. Saat itu rujuk. Asalkan belum berakhir, belum tolak bulan tolak tiga, dan masih tolak satu dua, dan belum selesai masa idahnya, rujuk langsung jadi. Baik, ya. Selanjutnya tadi yang keempat, masalah sakit, Bu, ya. Sakit jadi adalah... Oh, tetap jatuh cerai. Karena dia kan bisa... Kalimat lain yang dibahas. Yang diucapkan. Kenapa harus memilih kalimat cerai? Kan aneh. Ada apa ini, kan ini semuanya. Jadi jatuh cerai. Kalau efek mabuk, Bu, ya. Apakah jatuh, Bu? Kalau mabuk, suruh milih. Dalam atap kita, mabuknya dilihat saja. Mabuk. Di mabuk itu adalah kalau memang mabuknya pemabuk, maka dianggap cerai. Sebagian mengatakan tidak. Jadi kadang-kadang harus milih. Tidak dianggap cerai karena mabuk, tapi harus cambuk dia. Suruh milih. Jadi ada seenaknya. Menganggap tidak cerai, tapi mabuknya tidak dihukum. Jadi ini adalah dalam atap kita kalau memang dia dengan sengaja. Kalau mabuknya tidak di sengaja, tidak. Mabuknya sengaja kerjaan dia. Ngapain dia mabuk? Tapi mabuk tidak sengaja, misalnya makan sesuatu, kebanyakan, lalu dia mabuk. Jatuh dia. Baik, Bu. Dan tadi dikira kinayah, yang terakhir dikira kinayah. Kalau dikira kinayah itu, berarti kan tidak dikira kalau itu sore. Selain tidak yakin itu sore, makanya tadi perlu contoh kalau begitu. Kalau tidak ada contohnya, tidak bisa kita menilai. Misalnya tadi kebalian saja atau bagaimana? Kalau ini selesai saja, tapi itu adalah kinayah. Belum cerai. Misalnya kalau begini bubarannya saja, tidak jatuh cerai. Baik, Bu. Tidak jatuh. Kecuali nanti diniatkan, yuk kita bubar. Maksudnya apa? Ditanya, oh maksudnya cerai, oh jatuhnya. Jadi seperti itu. Masya Allah. Terima kasih. Ini sambung terus. Insya Allah. Mohon maaf, Mohon doakan selalu. Salam ta'atim untuk keluarga semuanya. Terima kasih.